Tim Desi Indonesia berhasil menang dengan skor 1-0 atas Vietnam di Stadion Gelora Bung Karnol Senayan, Jakarta. Satu gol Indonesia dicetak oleh Egy Molena Pikri. Namun di laga ini ada hal yang menjadi sorotan, yaitu pemain keturunan baru, Jai Ijes. Banyak pecinta sepak bola tanah air yang mengatakan bahwa pemain kasta kedua Liga Italia ini layak menjadi man of the men's di laga tersebut. Karena ketenangan menjaga pertahanan sehingga Vietnam susah sekali menembus pertahanan Indonesia yang membuat Indonesia tidak kebebolan satupun. Tentunya penampilan Jai Ijes banyak menjadi sorotan beberapa pelatih Liga 1 seperti pelatih Persib Bojan Hoida. Tentunya pelatih Persib Bandung ini sangat menginginkan pemain seperti Jai Ijes. Karena jika ia membela Persib, bukan tidak mungkin. Pertahanan Persib Bandung pasti sangat kokoh. Apalagi ada back habit juga di Persib Bandung seperti Reja Lianusa, Alberto Rodigres, dan Nick Keepers. Tentunya sangat jauh jika Persib Bandung merekrut Jai Ijes. Karena diketahui dirinya masih sangat muda dan layak berkarir di Eropa. Daripada di Liga Indonesia. Selain itu, Persib Bandung disebut akan melakukan perombakan pemain seusai gelaran kompetisi Liga 1 musim ini. Dua dari lima keeper Persib Bandung, Rekirahayu, Teja Pako Alam disebut berpotensi meninggalkan Mom Bandung. Karena diketahui hadirnya Kevin Ray Mendoza membuat Teja dan Rekirahayu jarang menjadi starter Persib Bandung. Apalagi diketahui keduanya juga mempunyai kualitas yang hebat. Maka dari itu, sayang sekali jika menjadi cadangan di Persib Bandung. Selain itu, tim hasuan Bojan Hordak juga sedang fokus untuk bisa lolos ke babak Champions Series. Dan saat ini Persib Bandung juga tinggal menunggu waktu saja. Karena sudah meraih 54 poin dan berada di peringkat kedua kelas main sementara. Terima kasih telah menonton!